Bismillahirrahmanirrahim Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakan Kita ikuti dulu Ada Qiyai dari Lassam Masya Allah orangnya soleh, baik Dan luar biasa tawabu Namanya Qiyai Haji Abdul Qayyum Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum Saya bersilat rahim Saya senang datang, silat rahim dengan ulama datang Kalau saya mau pergi ke satu tempat saya kenali siapa Saya tidak suka dengan cerita-cerita Ada orang cerita, ada wali Songo Saya cari bukunya Dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal Dari mulai tempat-tempat itu saya kunjungi Saya datangi, Sunan Bonang katanya disini saya datangi Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke Pesujudan Saya hitung tangganya berapa Ketemu jurukuncinya namanya Pak Abdul Wahid Saya tanya dengar ceritanya Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana saya datangi ke Aceh Bertanya tentang ahli nasab Tolong saya belajar ini, benar gak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui Ini Qiyai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum Ketika disampaikan tentang jamaah tablik Masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi Sampai itu tidak cerita pada siapapun Pesan tiket sendiri Pesan hotel sendiri Reservasi sendiri Berangkat langsung ke pusatnya Yang kalau suka ada kumpul-kumpul Kalian katanya ada di daerah Asia Selatan Pakistan atau India itu Datang kesana melihat langsung apa yang dilakukan Apa yang terjadi dan sebagainya Menurut saya ini contoh lebih baik Kita harus bersikap adil Bersikap adil Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus Ya kita nasihat di bawah Tinggalkan yang tidak bagusnya Kalau ada yang baik Yang benar menurut bentuk Al-Quran dan Sunnah Kemudian kita pertahankan Dan tambahkan supaya lebih baik lagi Jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari Tentukan Al-Quran Tentukan Sunnah Jangan dibenci Antum ajak da'wah Da'wahnya dengan kelembutan Kan surga bukan cuma untuk antumannya Terlalu luas gitu kan Jangan tinggalkan yang lain Nah ini belum Sunnah Saya tidak mau ikutan Masya Allah Antum tidak perlu ikutan Tapi antum bisa da'wahnya Untuk mengajak pada kebaikan Jadi jangan ditinggalkan Apalagi sambil berselisih misalnya Tidak boleh begitu ya Saya nasihati teman-teman sekalian Jangan sampai kehilangan amal baik Dengan melakukan perbuatan buruk Itu berbahaya Saya pertama datang ke Indonesia Saya menemukan sesuatu yang fatal Menurut saya Salah gitu kan Bagaimana bisa terjadi Orang belajar Al-Quran Belajar Sunnah Tapi hasilnya bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Zaman Nabi Orang belajar Sunnah Dari yang keras jadi lembut Yang terpecah jadi menyatu Yang pemukul jadi perangkul Yang pencela jadi pecinta Masya Allah Dan semua seperti itu Antum Qurannya sama Nabinya sama Hadisnya tidak berubah Kok bisa ada belajar Al-Quran Tiba-tiba yang menutup di keras Antum mungkin belum pernah dapati Saya pernah dapati kasus Ada seorang ibu belajar Masuk pada satu kajian Kemudian disebutkan kajian Al-Quran Kajian Sunnah Pulang ke rumah Ribut dengan suami Rame Sampai bahkan hampir tiba Kepanceraian Sampai menatakan kalimat Yang masya Allah Lebih baik menikah Mendapatkan pasangan Dengan laki-laki Sunnah Daripada menikah dengan suami Masya Allah Padahal sudah 30 tahun Menurut anda Jadi belum paham Dalam situasi seperti ini Mari bijak dengan berdakwah Dalam kebaikan Lihat kondisinya Kan aneh itu kan Belajar Al-Quran Belajar Sunnah Tapi melanggar ketentuan itu Ya bijak dengan lembut Saya pernah dapati Suami istri Berselisih luar biasa Gak mau tegur sapa semalaman Segera hamil Cuma gara-gara Mohon maaf Gara-gara Yang satu Satu tidak Sampai Allah Liman hamidah Turun sholat Dengan lutut duluan Yang istrinya Dengan kelapak tangan duluan Di suami yang pulang dari kantor Gak sempat ke masjid Kemudian karena terlambat Sholat di rumah Istri sudah sholat Begitu melihat suami sholat isya Turun sujud Lututnya duluan Turun Tengoknya istrinya Begitu selesai salam Ini kisah nyata Suaminya cerita sendiri pada kami Begitu selesai Istrinya mengatakan Langsung Tanpa mau kardimah Tanpa mau kardimah Masya Allah Papa salah sholatnya Gak sesuai sunnah Masya Allah Baik Kenapa mah Tadi yang turun lutut duluan Itu kan gak nyuna Suami Ya karena sifat suami itu kan pemimpin Kurang-kurang 4 ayat 34 Ar-hijailu kawamuna Adan-nisa Apa sifat pemimpin bu Yang paling dominan Sifat pemimpin Adalah tidak mau dipimpin Tidak menerima saran Hanya menerima masukan Tidak ingin didahului Harus paling depan Maka ketika seorang istri Masuk untuk menyampaikan kalimat Tanpa mau kardimah Memberikan perintah Fitrah suami gak akan menerima Harus masuk lewat jalur yang lain Karena itulah ketika disebutkan Papa gak sunnah nih Harusnya tangan dulu Bukan lutut dulu Suami bertahan Mama yang gak baca hadisnya Taukah Antun Keduanya gak pernah baca hadisnya Besoknya suami istri cerita kepada kami Jadi suaminya taklim dengan usab lain Isinya taklim dengan usab lain Taukah Antun Dua hal ini ternyata didapatkan Di kitab yang sama Cuma beda satu nomor Dua nomor bahkan Di Abu Daud Yang pakai lutut Teman hadis 838 Dari Wa'il bin Hujur Posisi paling kanan sebelah bawah Yang pakai kelapa tangan Dari Abu Hu'era Posisi paling kanan sebelah atas 840 Sampai 841 Di kitab yang sama Hadisnya sama Sahih dua-duanya Dan nabi pernah melakukan keduanya Di awal masa sholat Beliau sholat dengan lututnya Di akhir akhir setelah ada sepul Beliau sholat dengan telapak tangannya Disimpulkan oleh para unama Ini melunjukkan kemudahan dalam sholat Karena saat akan sujud Cuma dua hal ini yang bisa digunakan Kalau pakai telapak tangan anda sulit Maka yang digunakan lututnya Kalau gak bisa dengan lutut Pakai telapak tangannya Cuma dua ini Kalau gak dengan keduanya Mau pakai apa? Ini pakai lutut benar Pakai telapak tangan benar Yang salah yang pakai kepala duluan Belum apa-apa Sudah rame Ini poinnya Ini satu waktu kita bahas Bagi keluarga ya Kadang-kadang dalam keluarga itu unik Ada aja sesuatu Yang kalau kita gak belajar Tentunya yang dalam Al-Quran Kepun Sunnah Itu repot tuh Terutama ibu bu ya Mohon maaf bu ya Kadang-kadang suka agak aneh-aneh Pak gitu ya Minta pendapatnya Pak kita kan mau keundangan Iya mah Bagus mana nih Ini ada hijau Ini ada biru Mana Pak yang paling bagus Kayaknya biru deh mah Masa sih Bukannya hijau Tak payah nanya Iya tapi Masih usulan yang lain Masih mending kalau dipakai Begitu keluar Pakai kuning Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Penangbun ya Ini siaran live ya InsyaAllah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.